Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Yang ketua umumnya adalah sang adik Kaisang Pangarap. Gibran juga menyebut, saat ini perolehan suara PSI sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam samutannya di atas panggung, ia juga berulang kali meminta dukungan para lelawan untuk PSI. Dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Ya meskipun hasilnya belum memuaskan, tapi di tingkat DPRD, DPRD Provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang lumayan. Tapi saya, sekali lagi saya titik secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Gibran menambahkan pada tahun 2024, arelawan Bolonemase mengembang tugas mengawal pilkada dan pilgub. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.